yuk selamat datang di video dengan Welcome Metal Slug Awakening season ketiga alright apa kabar semuanya komentar ku Oke buat aku sekuku semuanya yang baru join yang baru datang dan yang baru ngeklik video konten hari ini nah ini konten ya ringkasan ya mengenai update-an untuk di season ketiga kali ini ya jadi aku akan ngebahasin hero yang akan muncul di season ketiga ini ya yang kalian tahu kan yang season ketiga ini jatuh untuk di akhir season itu di bulan delapan ini bertepatan kita sudah menyentuh di satu tahun Metal Slug ini ya berharap aja nanti bakal ada event sama hadiah gratisan atau hero gratisan nantinya di season keempat yang sudah menyentuh di angka satu tahun Metal Slug ini ya jadi disini kalau kalian lihat ya untuk di akhir season ketiga jatuh di bulan delapan guys ya jadi tiga bulan efek dua bulan lagi ya dua anggap dua bulan lagi dua bulan tenaga ya Oke jadi sebelum kita akan masuk pembahasan kali ini buat para komandanku dan para sepuh-sepuhku jangan lupa di like dan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi biar saya semangat upload konten konten Metal Slug ini ya oke 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 nah pembahasan bukan untuk hero yang akan datang di season ketiga ini ya Jadi kalau aku lihat dari sini dari data jurni yang di season ketiga ini untuk hero yang pertama akan muncul itu Hero dalon ya ini untuk dalon ini di server global itu sebutannya dalamnya dalon ya kalau di gimana nih di Sina itu namanya dong halong dong halong kalau server China yang aku transitin ya jualong yang untuk hero support ini jadi masuk kalangan hero support ya besa ini dia pokoknya akan nanti aku akan kasih gambarnya sedikit ya Hero jualan ini ya dan untuk hero keduanya untuk di season ketiga ini ada hero ilumnya bukan ilum ya ini ilum apa belum ya kalau kalau tak transitin sih namanya itu bukan ilum ya gileng ya gileng bukan ilum terserah lah emang transit sama terjemahan di server global itu beda ya untuk kayak hero saya ya padahal di server China itu bukan saya yaitu apa gitu ya tapi kalau di global itu ditranslitnya itu saya ya Oke no problemo ya jadi ada dua hero ini nanti yang aku akan bahas di konten hari ini jadi nanti aku akan masuk juga di akun MSA server China nya ya jadi aku akan bahas di sana karena di sini belum ada jadi aku mau nggak mau pakai akun server China ku yang baru bikin ya kalau kalian disini kan masih belum ada biasanya itu kalau sudah mendekati itu baru ada ya di sini baru enak bisa aku review di global karena ini emang jaraknya masih bulan 7 guys ya masih dua bulan eh akhir bulan ya akhir bulan tanggal 27 ya akhir bulan kurang tiga mingguan ya kurang tiga mingguan nah itu mungkin kurang seminggu itu udah muncul untuk di server globalnya jadi kita langsung masuk saja di akun server China ku let's go alright selamat datang di akun metal slug awakening server China ya Nah jadi disini aku baru bikin masih level 72 nah pas banget aku punya akun server China ini jadi jadi saya bisa lebih utak-atik lebih dalam lagi guys ya kalau kita kita punya akun server China ini jadi pembahasannya itu lebih enak lebih matang sebelum server global itu rilis gitu kan ya jadi aku akan ngasih gambaran juga gameplay tips juga ketika di server China ini ada yang terbaru untuk seperti apanya nanti datang di server global ya biar kalian tahu ya Nah karena pembahasanku hari ini tuh hero yang akan datang di season ketiga kali ini ya jadi jadi hero-hero yang akan akan datang di season ketiga itu ada dua hero pertama itu hero dalon helo dalon itu yang cewek sama hero ilum ya liung liung ya liung eh aku masih baru guys jadi hero-hero di sini masih belum banyak ya oke ini hero yang pertama jadi ini masuk kalangan hero support guys ya sekali lagi ini hero support ya ya ini supportnya ya ini rilis kika hero emi datang ya jadi ini termasuk hero support dari skill talentnya itu memfokuskan senjata yang dipegang dari emi guys nah ini kayak ada apa ya pow pow ini apakah sebutan yang tewek juga ya ada yang melayang-melayang gitu ya melayang-melayangnya kayak sejenis siapa ini meca-meca juga ini ya menikmati ini keada storynya dia tidak ada story kalau ada storynya enak ya ini hero apa itu skinnya ini skinnya wow ini internal dong oke kita gak mau bahas skinnya karena wah hahaha aduh hai ya dan untuk hero keduanya ini ilum ya ilum ini hero support juga guys ya Nah di sini ada pow-nya ini jelas-jelas pow untuk si ilum ini ya hilang sorry sorry gileng bukan ilum ya gileng ya kalau di global ilum nah sebutannya ya Nah ini sama-sama hero support yang akan rilis di season ketiga ini ya Mungkinan ya di akhir season sih ada hero GPS entah itu free atau gacha gitu gak tahu juga guys rumornya gitu aku masih belum dapat informasi yang pastinya cuman yang pastinya kalau kita analisa dari server global ya di bagian jurni ini hero support dua ini yang akan rilis di season ketiga ini ya jadi kita akan membahas pertama-tama terlebih dahulu jadi ini untuk atribut yang direkomendasikan ini kan itu masuk di kalangan dmk abnormal ya mpvpdmk apa dmk abnormal gitu kan ya komen aja nanti yang main juga di server kina kalau kalau penjelasanku barusan ada yang keliru gitu kan ya nah ini masuk atributnya dmk abnormal karena dari pasifnya yaitu membutuhkan dmk formal vpdmk apa dmk itu kan Nah jadi kalau kalian ya di sini kita kasih gambaran dulu ya sebelum aku masuk pembahasannya ya nah ini nah kalau kalian lihat itu he apa itu sekilnya itu bisa diarahin yang mana itu nanti mengeluar atau sumon untuk apa itu dmk area gitu kan ya yang mana itu hero yang berjauhan bakal kena berdempetan nantinya ya Nah seperti itu guys berdempetan dan ya kena giling-giling terus gitu ya yang mana ketika kita udah nembak itu bakal si hudan ini ngeluarin apa ya naga ya nge-summon naga di dirinya langsung nge-lock ke hero yang apa itu enemy yang berada di depan ya langsung di target disamperin ya sublar gitu kan ya Nah seperti itu untuk gambarannya jadi untuk eh terjemahannya nanti ini aku akan kasih gambaran terjemahan untuk apa ya Inggrisnya juga jangan biar lebih enak karena kalau tak translitin ke Indonesia itu penjelasannya emang agak ribet jadi lebih baik tak translitin ke Indonesia untuk aku aja yang ngebahasin Indonesia nyata-nyata nah jadi disini untuk skill pertamanya siapa ya hudan eh hudan jadi untuk skill pertamanya dari dua long itu yang mana itu membisa men-summon naga yang bisa naga area gitu kan ya yang bisa menyebabkan DMX 300 itu termasuk DMX area guys ya DMX area dan untuk pasifnya disini tuh bisa nge-summon naga yang mana itu nah bar gitu kan ya bisa nge-summon hero apa musuh yang berada di depan ya jadi itu masuk here pasif jadi untuk pasif dari si doa long ini ketika si doa long berada-ada tim dia akan nge-summon naga tiap kali hitungan dari lima detik yang kita apa ya yang kita sebabkan yang kita kasih DMG gede kaya jadi DMX yang disebabkan itu 8% ya dan dari kerusakan kumulatif itu lima detik dari skill yang diluncurkan gitu ya jadi untuk DMX dari pasifnya itu hitungannya itu dari durasi lima detik dari kita setelah memakai skill ya Nah itu DMX yang setelah kita pakai skill ini berapa persen gitu ya DMX yang dihasilkan selama lima detik itu dikalkulasikan ke pasifnya guys ya jadi ini pasif selalu ada gitu kan ya jadi berjarak 6 detik ya nah berjarak 6 detik itu akan muncul nge-summon naganya guys ya dan tiap kali dalam satu tim memiliki abnormal iknek itu bakal bertambah 2% dari pasifnya si doa long ini guys ya jadi untuk pasifnya itu full persen ya full persen DMX dari kalkulasi durasi lima detik setelah kita mulakan skill ya jadi untuk skill pertamanya seperti itu pasifnya pasti ada pasif ya jadi si doa long ini memiliki pasif yang mana ini enak banget ya bisa ngasih DMX untuk DPS yang pegangannya itu iknek nah makanya aku saranin ini buat hero-hero yang emi harus memiliki hero support ini guys ya dua long ini guys ya Oke kita akan masuk pembahasan ultimate nya ini ultimate nya itu sama persis saya ya yang di pasifnya cuman disini kalkulasinya itu berada di 30% ketika dia meluncurkan stamen naganya ya Nah jadi ini kalkulasinya lebih gede dari pasifnya the kill satunya ya di untuk ultimate nya ini sama kayak pasifnya cuman kalkulasinya itu meningkat jadi 30% yang untuk di skill pertama ini ini kan 8% apabila dalam tim memiliki abnormal iknek dan menambah 2% ya jadi durasinya 6 detik ini ya Nah untuk ultimate nya itu 30% guys ya dan setiap kali tambaran naganya ya kalau kanan jadi setiap kali tambaran naganya itu memiliki icon atau naga ya lambang gitu guys yang mana itu itu setiap kali hero yang ngehit atau menembakin musuh yang memiliki titel kayak gitu itu dmg itu meningkat sebesar 25% dan setelah kali duale memiliki dmg abnormal 10% itu bakal meningkat dmg tim itu sebesar 5% ya dengan durasi 83 ya ini pasifnya ya pasifnya jadi ultimate nya itu bisa ngasih bonus bonus dmg juga buat dps kalian ya jadi setiap kali si doa long ini memiliki kredit dmg ekrit dmg abnormal ya 10% kalkulasinya itu dmg seluruh tim meningkat 0,5 eh apa itu meningkat pasifnya ya pasifnya itu meningkat 0,5 Wow ini target untuk kita tingkatkan karena pasifnya ini sangat sakit juga perlu 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 di fokusin untuk pasif jadi hero-hero di support yang ada pasifnya itu yang bisa selalu stamen atau muncul gitu kan ya Wah ini perlu banget di targetin kayak halnya si lilit ya dililitkan eh yang mana itu si kroco atau rabitnya ya tinggi pinci kecilnya ya itu emang harus ditingkatin yang mana itu ketika si lilitnya itu nge-summon atau ngeluarin skill satunya ya yang mana itu bakal ngasih buff untuk free trade free dmg sama dmg abnormal nah itu sama kayak si lilit ya jadi ini enak sih untuk duet sama si lilit untuk di hero tame ini ya dps Oke kita akan masuk di pembahasan dan talent jadi untuk talent pertamanya itu setiap jadi setiap kali dalon berada dalam tim ya jadi skill-nya skill ultimate-nya itu bakal meningkat kekuatan sebesar 3,8 dan berlangsung selama 8 detik dan bisa ditumpuk 5 lapis Wow berarti 3 kali 8,5 25 ya anggap 25% dari ultimate-nya ya jadi untuk talent pertama ini meningkatkan ultimate-nya yang mana di sini ya untuk Dragon attack-nya ini ya tamburbel deck-nya ya naga yang chamber ini meningkat jadi 25% dari ultimate-nya ya yang mana kan ultimate-nya itu 30% peningkatan dari pasifnya ya dan untuk talent-nya nambahin ini bisa ditumpuk selama 5 lapis ya berarti kan anggap saja 25 guys ya 25% ini ya jadi 55% untuk ultimate-nya Wow ini kalau kita talent pertama terbuka tadi tapi untuk promosinya senjata aku masih belum tahu ya kalau kita hanya baca saja kita akan analisa saja ya lengkapnya nanti kalau sudah full-release ya jadi ini pasif keduanya setiap kali di dalam satu tim memiliki abnormal iknek itu dari pasifnya itu meningkat sebesar 24% ya dan bisa di meningkat 24% dan untuk serangan terakhir dari pasif ultimate-nya itu bisa menambah 50% guys ya Nah kalau kalian lihat ini serangan terakhir dari ultimate-nya itu kan tambarannya itu berbeda ya tambarannya itu berbeda ya luar ini 10 kali hit untuk ultimate-nya ya rumah 6 sebaiknya area juga ya jadi musuh yang berada di dekatnya juga dapat kena titel gitu kan ya nah seperti itu gajah jadi ini auto target dan kalau hero satu apa itu kalau musuh satunya sudah meninggoy gitu kan ya langsung ke target musuh selanjutnya Oke peningkatan dari ultimate-nya ya tipe itu pasifnya ya entah pasif-tah pasif ultimate-nya ini karena ultimate-nya itu kalkulasinya sama kayak pasif ya cuman lebih gede terus jurusnya juga kayak yang pasif juga ya kita baca untuk talent ketiga di ini talent ketiganya meningkatkan untuk skill apa itu skill pertamanya ya jadi aplikasi kerusakan bisa disebabkan sebesar 5% jadi skillnya meningkat 5% dari kalkulasinya ini hanya 10 ya jadi kalau udah talent ketiga itu jadi 15% untuk skill pertama ya di setiap kali memiliki 5% di make up normal bakal meningkat 0,5 hmm sama kayak ultimatenya ya Iya ultimatenya ini bisa meningkat jadi pokoknya kalian kalkulasikan yang atribut yang kalian punya ya untuk ultimate M talent ketiganya juga meningkat untuk skillnya ya 0,5 gajah wajib targetnya diangka lima dan ya mantep kali untuk hero jualon dan untuk ACC nya jualon ya ini kalian pakai itu yang ada dua ada dua rekomendasi ya Nah ini ACC nya itu kayak kepala naga ya Nah ini ya kepala naga yang mana ini peningkatan damage sebesar 6% dan setiap kali kita memiliki atribut atau the make up normal 30% itu bakal dua kali lipat dari apa start 6% nya ya jadi 12% peningkatan damage kalau memiliki ACC yang kepala ini ya sayangnya untuk ACC kepala ini untuk di toko shop belum ada gajah hanya ada di bagian ini nanti kalau sudah di global mungkin dari sini ya berharap saja ya dan untuk kepala naga yang kecil ini yang satunya itu ya kayak perisai ya perisai naga gitu jadi setiap kali mengeluarkan skill damage akan meningkat 5% selama 10 detik ya Wow ini jadi untuk yang apa itu perisai naga meningkatkan damage skill 5% jadi kalau tadi kan 10% kalau talent tiganya kebuka jadi kan 15% nah ketambahan ACC ini jadi 20% Wow pasifnya ya pasifnya 20% loh kalau dmx skillnya kan 300% ya Wah jadi antara bingung cuman kalau ini sih enaknya itu atributnya itu meningkat atau dmx dari serangan cidalan ini meningkat 6% setiap kali kita memiliki 30% statistiknya atau rekomendasinya dmx abnormal 30 itu bakal di dua kali lipatkan jadi ini untuk ACC nya dan untuk rekomendasinya kore yang disarankan Hero eh oh ini ya apa haji guys ya jadi core ini kata unikor ini yang pegang pisau sama pengihir ya Oke jadi seperti itu untuk dua long lanjut saja kita akan bahas di bagian giling ya gilung gilung ya Hero support selanjutnya yang memiliki pow nah kalau sudah ada pwpw kayak gini ini ini kebanyakan condongnya itu bang supportnya sililah ntar dulu ini pow support tuh bisa dipakai semua kalangan kayak si kupiknya bisa dipakai siapapun itu si kupiknya Oke kita akan membaca untuk skill dari pertamanya si gilung ini gilung untuk atribut rekomendasinya kalau tidak salah itu itu ignore def ya karena nanti di bagian ultimatenya kalau di bagian ultimatenya itu ah ini ya di bagian ultimatenya setiap kali ignore def 10% itu ya itu bakal dikalkulasikan demiknya meningkat ultimate bagian ultimatenya 0,4 0,25% per empat ya tp4 Oke kita akan baca untuk skill pertamanya ini kita lihat videonya terlebih dahulu ya jadi setiap kali si gilung ini mengeluarkan skill ya nah ini pow nya gitu kan ada damage area ya terus sama bisa berubah ke warna biru yang mana tadi bisa ngasih tembakan gitu gajah Oh beda-beda-beda kalau biru itu damage area gitu kan ya Nah kalau yang yang kuning aura kuning itu ngasih hit atau lima pancaran cahaya yang bisa target gitu guys ya kayak si skillnya si external ya kira-kira kan ngeluarin bola apa itu ya bola laser itu enam biji langsung trot gitu ya Nah sama kayak gitu ya Wah ada yang bilang Bang ini supportnya si external nah bebas-bebas ini ya kalau yang tadi sih dualong Emang khusus buat senjata apa itu buat buat hero yang pegangan senjatanya iknak ya otomatis ya si ame aja yang pegangan demeknya itu iknak ya jadi kita akan baca singkat untuk skill pertamanya ini langsung dia nge-summon dua tipe elemen dari PO nya si yilung ini ya yilung ya yilung yileng yilung ya yilung hahaha jadi untuk skill pertamanya dia ngeluarin skill yang mana itu ada dua elemen elemen kuning sama biru ya jadi untuk elemen kuningnya itu hmm dia ngasih setun eh biru jadi untuk elemen biru dia ngasih setun guys ya tun sama knockback nah yang mana setiap kali dia mengeluarkan tun atau elemen biru ya yang mana ngasih setun gitu kan nah itu menyebabkan dmg 150% dan meningkatkan dmg power 15% ketika musuh mendapatkan atau kena target gitu ya dan untuk summon selanjutnya yang elemen kuning gitu ya summon yang aura kuning itu ngularin laser lima biji langsung kena hit yang mana itu 30% dalam satu elemen itu satu bola satu cahaya gitu juga ya ini kan nge-summon bola apa itu cahanya kan lima ya Nah itu lima per bijinya itu 30% jadi list 150% sama kayak yang elemen biru ya yang elemen apa itu nah yang elemen area tuni juga guys ya Nah untuk yang kuning ini meningkatkan pertahanan atau event ya jadi biru itu meningkatkan attack sebesar 15% ketika sudah mengeluarkan skill yang aura biru Nah untuk yang aura kuning itu itu meningkatkan pertahanan sebesar 15% sama-sama guys ya cuman bedanya yang biru itu attack peningkatan attack untuk yang kuning itu peningkatan pertahanan nah itu ya pertahanan nya meningkat jadi seperti itu hanya mengek armor sama power yang nambahin armor sama Korea dan selanjutnya di bagian ultimate nya sebesar 1500 lebih gede ya lebih gede eh sama halnya kayak ultimate ngasih external 1500 juga ya demiknya dan bisa menyebabkan demik peningkatan sebesar 40% selama 13-13 ya 13 detik ya selama 13 detik bakal meningkatkan demik seluruh tim 40% ya dan ketika syiling berada dalam tim meningkatkan durasi cooldown dari ultimate skinnya ya sebesar 15% jadi ketika yeling berada tim energi jadi dari cooldown kalian itu meningkat jadi 15% ya dan setiap kali memiliki 10% ignore depth skill satunya itu meningkat 0,4 ya seperempat persen gitu guys ya jadi untuk talent pertamanya setiap kali memiliki nyawa di atas 50% bakal meningkat skill pertamanya menjadi 10% guys ya untuk talent kedua ini ini kayaknya meningkatkan movement speed ya movement speed apa attack speed gitu kan ya besar 15% ya ini transitnya sedikit error guys baga asal itu meningkatkan itu ya text speed ya kalau nggak movement speed jadi untuk talent ketiganya ini yang paling perfect guys ya meningkatkan seluruh damage di tim meningkat besar 16% dan untuk apa ini peningkatan pertama itu durasi cooldown dari ini ya pasifnya ultimate itu ya yang awalnya 15-15% durasi apa itu pengisian energinya ya Nah untuk talent ketiganya ini menjadi 10% Wow meningkat ya jadi lebih cepat lagi nanti untuk ultimate Oke pembahasan dua hero si hadon sama eh hadon ya dua long dua long sama yiling ya jadi seperti itu dan terakhir itu si ACC nya si dua long ya apa si yilung ya Nah untuk ACC nya si yilung ini ada dua guys ya yang buku kitab sama perisai ini ya jadi untuk yang ACC si buku ini setiap kali tim mengeluarkan skill ultimate dari si yilung ini dipercepat ya wow oh dan untuk yang ACC keduanya meningkatkan ini ya pewnya atau sumonnya ya perisai yang sumon itu guys yang di skill utama itu meningkat ya jemeknya meningkat di sini ada keterangan meningkat berapa persen ya jadi untuk combo tim dari hero-hero masing yang tadi aku sebutin gas ya untuk si dua long sama yilung yilung ini ya Nah untuk si ame pegang ikhnek jadi si dua long ini pegang won nah wonnya itu sekarang bisa pakai senjata ini pelontar ya pelontar untuk si dua long e2 long yilung ini bisa pakai plasma ini belum rilis untuk di Global guys jadi bisa pakai week one sama ikhnek untuk dps-nya itu kan ya jadi di sini 21 masih belum hafal namanya dua long itu won ilunya ikhnek ya eh next week ya week-week nyanyi plasma guys ya ini rilis ketika di season 4 nantinya ya dan untuk support esok otornya guys ya kornya itu rekomendasinya kenapa pakai heavy tank ya terus sama core terbaru ini ya jadi untuk skill ini ini peningkatan kaya yo pertamai diseksi luam ya setiap kali tim tersebut berat apa setiap kali hero tersebut bala berada dalam tim meningkat 10% untuk empat persen apa untuk paksa itu meningkat fitret ya fitret atau jemek apa malu presentasinya empat persen meningkat ya nih ekor terbaru nantinya ya di season 3 kalau begitu menjelang akhir jurni gitu akhir bab ya dan untuk dua support tersebut bisa dipakai ke Scarlett ya meneng Scarlett asal dirubah yang mana ini si dolongnya megang senjata ikhnek untuk si yilungnya masih pegangannya week ya guys ya di yang Scarlett nya ini sniper atau Basoka ya kalau untuk timnya sililah bisa dilahnya week si dolongnya ikhnek itu ikhnek bau itu ya terus sama lilitnya itu wonnya pelontar ya Nah kalau untuk timnya si elis ya si elis apa external ya neng es ya Nah untuk si esnya Ning esnya itu es ya seharusnya untuk si dolongnya ini getling gun hijaunya pake bau ikhnek ya untuk Trevor di sini aku nggak jumpa guys apakah Trevor kayak tergeserkan ya kok gak ada rekomendasinya hero support untuk si Trevor ya Scarlett ada di Lila ada di esternal ada si ame adalah untuk Trevor mana ini geser kok gak ada rekomendasinya si Trevor Oh my God dong kasihan wajib banget ya Nah animasinya seperti ini guys tak ngelak-ngelak atuh story guys komuternya ngelak-ngelak kalau gak sinyal ini ya Wow naga dong wajib banget karena si ilung ini kayak yang gitu kan ya Magic Magic ya lalu pegangannya buku ya men kayak udah di mecah gitu kan ya jadi untuk ultimate Oke jadi pembahasannya sampai seperti dulu semoga kalian suka dan semoga kalian dapat informasi mengenai metal suit awakening untuk di season ketika ini ya Jadi mungkin kalau ada kekurangan mungkin kalau ada kurang paham tulis di kolom komentar saya guys ya dan setiap kami pemis sampai putih episode bye bye Terima kasih telah menonton